Ahai, Agus Harimurti Yudhono yang sudah mengucapkan selamat kepada tim nasi sepak bola kita tapi tetap dibully netizen Kok kasihan ya ngeliatnya Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Bapak Dimas Informasi, info kali ini datangnya dari Ahai, Agus Harimurti Yudhono yang sudah mengucapkan selamat kepada tim nasi sepak bola kita tapi tetap dibully netizen Kok kasihan ya ngeliatnya Kita semua sudah menyaksikan semalam tim nasi Indonesia sepak bola U22 meraih medali emas telah puasa gelar selama 32 tahun gelar ini dipastikan setelah mengalahkan Thailand dengan skor 52 meskipun banyak intrik, banyak drama kartu kuning, kartu merah kemudian juga banyak insiden kontroversial mulai dari wasit ngeprank seluruh pemirsa, seluruh pemain dan ofisial kemudian permainan tambahan waktu atau mungkin injury time yang sampai 7 menit, 5 menit dan sebagainya yang tidak masuk akal menurut saya tapi ya pada akhirnya kita patut menghargai, patut mengacungi jempol kepada perjuangan anak-anak muda kita terutama kepada pelatih Indra Safri yang telah mempersembahkan emas DC Games yang telah puasa gelar selama 32 tahun sekali lagi selamat kepada tim nasi Indonesia U22 nah kemudian mulai dari semalam sampai pagi ini kita melihat banyak sekali pejabat-pejabat kita yang kemudian mengucapkan selamat memberikan, mengunggah momen mereka ketika nonton pertandingan Piala Dunia mulai dari Gijar Pranowo yang menyaksikan di televisi kecil di posat Pol PP di rumah dinasnya di Semarang, Jawa Tengah lalu ada juga ketika Presiden Jokowi di Medan didampingi oleh Gibran menyaksikan pertandingan kemudian ketika Indonesia terutama ketika Bekan Putra gol kelima ini mencetak gol kelima kemudian Presiden Jokowi berselebrasi mengangkat kedua tangan seluruh pas pampres kemudian berjogah-jogah sambil meneriakan Indonesia tapi Gibran bukan bisa diem karena takut di sebelahnya ada Presiden dan juga dikelilingi oleh pas pampres itu momen-momen pejabat-pejabat kita lalu kemudian ada ketua umum PSSI Erick Thohir yang mengunggah di akun media sosialnya mengucapkan selamat dengan wajah Indra Safri dan seluruh pemain di tengah-tengah ada medali emas bertuliskan Cambodia SEA Games 2023 begitu hirup pikuk, begitu euforia kita rasakan tapi saya belum melihat nih Anies Baswedan mengucapkan gak ya? kalau saya lihat sampai saya bikin video ini belum melihat Anies Baswedan mengucapkan ini Agus Harimurti Yudhoyono atau Hayi ini dia mengucapkan tapi tetap dibully netizen jadi seperti diunggahan Twitter ini yang saya sampaikan di samping Agus Harimurti atau Hayi ini mengucapkan selamat kepada seluruh pemain dan ofisial kemudian ya template lah puasa gelar selama 32 tahun dan lain sebagainya mengucapkan selamat tapi di kolom komentar ratusan kolom ratusan komentar ini kebanyakan justru malah membuli ada yang mengatakan bahwa ini baru di rejim Jokowi di rejim Bapak lo dulu ngapain aja kok 10 tahun gak dapet apa-apa dan sebagainya gak punya prestasi itu kalau kita melihat mungkin ya mungkin kalau misalkan saya jadi AHY ngeliat membaca komentar-komentar itu mungkin akan sakit hati dan nangis banyak netizen yang menghujat itu semua selalu mengatakan bahwa baru di rejim Jokowi ini bisa mendapatkan emas di era SBY 10 tahun gak dapet prestasi siapa-apa, Bapak lo ngapain aja dan sebagainya lalu ada juga netizen yang mengatakan bahwa Indonesia sekarang tidak baik-baik aja kok bisa dapet emas harusnya enggak dong 10 tahun yang lalu enggak tuh katanya bahkan ada juga netizen yang soal menasehati menasehati kepada AHY harusnya AHY ini mencontoh Dito Ario Tejo yang saat ini menjadi menpora anda jadi menpora dulu nanti jangan keburu-buru jadi cawapres atau capres atau cawapres jari menpora dulu belajar dulu tentang pemerintahan baru itu nanti akan menaikkan elektabilisasi ini tipe-tipe netizen yang agak sedikit sok-sok bijak lalu ada juga netizen ini yang memberikan komentar yang sangat sentimental ada yang mengatakan jangan cuman memberikan selamat kepada para pemain ucapkan selamat kepada Presiden Jokowi kepada mainpora kepada ketum PSSI Erick Tohi tunjukkan bahwa anda ini orang yang sportif memberikan ucapan selamat kepada mereka berani gak melakukan itu nah itu kemudian yang ini sepertinya memang digiring-giring ke arah politis ketika seseorang yang katakanlah sekarang berseberangan dengan pemerintah dituntut jiwa besarnya untuk mengucapkan selamat kepada pemerintah kepada Presiden Jokowi kepada mainpora Dito Aryo Tejo kemudian kepada ketum PSSI Erick Tohi dan seluruh jajarannya apakah ini mampu dilakukan oleh AHI ya kita lihat nanti ya semoga kalau saya sih yakin AHI pasti akan melakukan itu tapi entah kapan sekarang entah besok entah lusa atau mungkin menunggu seluruh kontingen atlet-atlet yang berlaga di SEA Games Cambodia balik ke Indonesia mungkin bisa jadi lalu kalau kita melihat kemarin beberapa momen ketika Presiden Jokowi kemudian sangat senang sangat bangga kemudian mentraktir seluruh pas pampres dan juga jajar menterinya ada Pak Bahlil kemudian ada Pramono Anung mereka makan durian bersama dan kemudian menjanjikan akan memberikan bonus kepada pemain-pemain dan saya yakin juga gak hanya di cabang olahraga sepak bola aja atlet-atlet yang lain yang sudah menyumbangkan medali baik emas, perak maupun perunggu yang sudah melewati target yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi 60 emas kemudian Presiden Jokowi menaikkan lagi menjadi 70 dan sekarang ternyata sudah lebih dari 80 86 atau 87 emas sudah disumbangkan atlet Indonesia belum lagi yang perak kemudian perunggu saya yakin Presiden Jokowi akan bangga dengan itu semua membanggakan masyarakat Indonesia dan membagikan bonus yang pantas kepada mereka semua sekali lagi selamat kepada seluruh kontinen Indonesia dan kembali lagi ke AHY nah kenapa kok netizen ini kemudian membuli AHY yang seperti ini karena memang dulu ketika di Olimpiade Tokyo tahun 2020 ketika ganda putri Indonesia Apriani Rahayu dan Grecia Polly meraih emas AHY ini kemudian memberikan ucapan selamat dalam bentuk e-flyer atau poster digital di akun media sosialnya tapi disamping ada gambar Apriani Rahayu dan juga Grecia Polly ada gambar AHY yang sangat besar disana dan pada waktu itu waktu itu ketika AHY masih memelihara cambang ya brewok dan kelihatan dengan badan yang atletis itu yang kemudian dibuli oleh netizen dan sampai sekarang itu masih melekat dan membuat netizen membuli dia meskipun pada ucapannya kali ini gak hanya AHY ya seluruh pejabat publik yang kemudian seperti PSI seperti ya macam-macam Eric Thohir ini tidak ada yang menampilkan wajah atau foto mereka dalam e-flyer itu mungkin mungkin mereka berkaca dari pada waktu itu di Olimpiade Tokyo tahun 2020 ketika seorang pejabat publik kemudian menampilkan ucapan selamat tapi wajah atau foto mereka lebih besar daripada sang atlet akan dibuli habis-habisan oleh netizen makanya AHY tidak melakukan itu Eric Thohir tidak apalagi Presiden Jokowi juga gak akan mungkin melakukan itu tapi netizen kita pada akhirnya juga tetap membuli itu terutama kepada AHY lalu kenapa setiap kali ada momen kesempatan netizen ini untuk membuli seorang AHY selalu dikaitkan dengan SBI papaknya yang ketika dulu menjawab tidak melakukan apa-apa dan sebagainya ya itu karena olah AHY sendiri ketika dia berkampanye ketika dia berhadapan dengan konstituennya kemudian juga simpatisan dari Partai Demokrat dia selalu mengagung-agungkan apa yang dicapai oleh SBI dulu selalu membawa-bawa nama bapaknya selalu memunculkan apa yang telah diraih oleh SBI padahal sebelumnya sebetulnya gak terlalu bagus-bagus aman dan dengan prestasi yang minim itu berani-beraninya juga menyerang pemerintah pada saat sekarang itu yang kemudian membuat netizen menghujat membuli dan kemudian apapun yang dilakukan AHY meskipun benar seperti sekarang akhirnya akan tampak salah kalau kita melihat pepatah Jawa ini ada yang mengatakan bahwa anak polah bapak keperada atau anak yang berbuat bapaknya yang kena tulahnya yang kena malu kena tanggung jawab tapi ini kebalik bapak polah anak keperada karena ulah bapaknya dulu akhirnya berimbas kepada anaknya sekarang ya AHY itu jadi semakin kasian setuju ya kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk seluruh atlet kita yang berlagak di Kamboja The Sea Games 2023 seharusnya itu terima kasih sudah menyimak jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutnya salam damai untuk Indonesia selamat menikmati selamat menikmati